Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo saya Cell Lovers Ketemu lagi dengan saya Torin Nah di live kali ini saya akan membuat tempura ayam Nah tempura ayam ini bisa dijadikan lauk Buat buka puasa nanti nih Nah ayo kita langsung ngecek Bahan apa aja sih yang diperlukan Untuk membuat tempura ayam ini Nah bahan yang diperlukan adalah Disini sudah ada 2 buah paha ayam atas bawah Di filet terus Dipotong sebesar jari Ada 150 gram 50 gram tepung terigu protein sedang 50 gram tepung beras 30 gram tepung bumbu siap pakai 2 kuning telur Dan disini ada 300 ml air dingin Dan setengah sendok teh garam Nah itu untuk bahan pelapisnya Nah tidak usah berlama-lama lagi Langsung ke cara pembuatannya Langsung ke cara pembuatannya Langsung ke cara pembuatannya Yuk Sase Lavers Nah yang pertama kita campur Bahan pelapisnya Nah ini 150 gram tepung terigu Dicampur dengan 50 gram tepung beras Dan 30 gram Bumbu siap pakai nih Bisa merk apa aja nih Nah buat Sase Lavers yang udah hadir Boleh absen nih dari daerah mana aja Biar kita tahu Dan kalau ada pertanyaan Boleh banget nih ditanyain Seputar dapur atau tips memasak Nanti kita bisa bantu Untuk menjawabnya Nah nanti saya akan ditemani oleh Dengan Onyx Untuk membaca komen-komennya Ya halo Sase Lavers Nah sudah banyak yang gabung nih Di Instagram kita Nah ini garamnya dimasukin Ini udah masuk 3 macam tepung ya Untuk yang baru bergabung Kita lagi membuat tempura ayam Nah bahan utamasi ayamnya Bisa diganti nih Terserah Sase Lavers Bisa diganti dengan udang Ataupun sayuran Jadi tempura itu gak harus dari udang ya Tapi juga bisa menggunakan ayam ya Mbak Korin ya Iya bener banget Nah ini kita tuang air dinginnya Sedikit demi sedikit Dari tengah nih Biar apa Biar tidak menggerimil nantinya Jadi kita tuang perlahan Kenapa harus menggunakan air es sih Mbak Korin Nah ini untuk menghasilkan Adonan gorengan Biar apa Untuk yang apa Lebih garing Oh jadi hasilnya itu nantinya Akan lebih crispy ya Iya bener Apa berlibet nih ngomongnya Kalau Nick Wah ini cocok nih Buat buka puasa nanti nih Mbak Korin Buat anak-anak yang lagi puasa Ini buat penyemangat nih Nanti bukanya pakai tempura ayam Iya jadi social lovers cukup membuat sendiri ya Jadi gak perlu beli atau gak perlu pergi ke restoran Nah buat social lovers yang ketinggalan Kita sedang membuat tempura ayam Nah kita masukkan penyemangat Nah ada yang absen nih Ada dari Cimahi Halo Cimahi selamat bergabung Ada dari Padang Halo Padang Ada dari Tangerang Halo Tangerang Oh banyak banget nih social lovers Ini memang persiapan untuk membuat buka puasa ya Iya nih jam-jamnya masak nih Dan ini pasti cepet banget ya ini ya Mbak Korin Iya ini gampang dan praktis banget Tinggal dicampur-campur aja ya Tinggal dicampur-campur Terus digoreng Nah kita menggunakan daging ayam bagian paha nih Biar hasil ayamnya itu lebih gurih Soalnya ada bagian lemak-lemaknya Oh jadi bagian paha ayam itu lebih gurih dibandingkan bagian dada gitu ya Iya tapi penggunaan ayam bagian dada juga gak apa-apa Oh gitu Nah ini buat social lovers yang ketinggalan Kita sedang membuat tempura ayam Dan tadi bahan-bahannya ada 150 gram tepung terigu protein sedang Ada 50 gram tepung beras 30 gram tepung bumbu siapakai 2 buah kuning telur Dan 300 ml air dingin Nah buat social lovers yang ketinggalan nih resepnya bisa dilihat dimana nih Mbak Korin Nah buat yang ingin tahu resepnya ada dimana Nanti tempura ayam ini akan terbit di tabloid saji Edisi 444 nih di rubrik unggul Nah atau juga social lovers bisa menyetel ulang Instastory ini Live ini selama 1x24 jam Atau bisa juga dilihat di youtube channel kita ya Iya nanti kita upload videonya Nah kita panaskan minyaknya dulu nih Nah tandanya minyaknya udah panas apa belum Kita celuhkan sendok kayu Nah kalau udah berbuih-buih seperti ini Tandanya minyaknya sudah panas Jadi gak perlu dicipratin adonan dulu ya Untuk mengetes udah panas apa belum ya Itu salah satunya bisa juga Nah kita Apinya jangan terlalu besar ya Biar adonannya gak gampang gosong Itu untuk buat apanya tuh Mbak Korin Ini biar hasilnya keriting nih Oh jadi itu teknik untuk membuat Apa sih remahan Christian tempura Yang biasa dijual di restoran-restoran itu ya Iya jadi kita ciprat-ciptakan adonannya terlebih dahulu Sampai banyak seperti ini Kemudian Nah ini bisa buat jadi tips nih Jadi kita angkat seperti ini dahulu Kemudian celukan ayamnya Kita gulingkan di Cipratan tepung Terima kasih Terima kasih.